Nah tuan dan puan Sekarang air yang dalam belanga sudah mendidih Dan juga Minyak yang ada dalam Tabung bambu ini Sudah panas juga Perlu juga kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Sudah mengental sekarang minyaknya Karena panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia dan salam sejahtera selalu Buat tuan dan puan dimanapun berada Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan niamannya Buat kita semua Nikmat kesehatan, sehat, zahir Maupun batin Insya Allah dengan sehat dan batin Segala kegiatan ataupun urusan akan mudah Dan lancar kita rasakan Mudah-mudahan insya Allah Berjumpa kembali dengan saya Zon Ben Nusen Pada kesempatan yang berbahagia ini Kembali saya menyajikan Konten-konten penumpaan Buat tuan dan puan sekalian Kali ini Saya menyajikan di tempat saya sekarang ini Lagi jam 12 ya 12 siang Kita perhatikan begitu teriknya matahari Jadi sekarang ini Saya Lagi melakukan proses penjemuran Lintah Yang akan kita jadikan minyak lintah ya Ini yang kemarin itu Kemarin adanya di botol panjang ini Sekarang sudah saya pindahkan ke Botol seperti ini Berbentuk stopless Agar mudah proses penjemurannya Nah itu ya Kita perhatikan sekarang Penjemurannya juga di tempat yang kemarin Di atas Di lantai 2 ya Saya jemur Dan sebentar lagi Jam 2 Jam 2 atau jam 3 Nanti akan kita lakukan proses Memasaknya Atau kita sterilkan Lintahnya Dengan cara tradisional Yaitu dengan menggunakan Bambu Sebagai wadahnya Untuk kita Sterilkan dia Kita perhatikan Sebentar dulu ya Lintahnya ini sekarang Seperti ini Sudah Meluatkan lendir Dan miak Begitu ya Nah ini Dan ini yang sudah jadi Memang dia harus tetap Dijemur terus Agar dia Keluar Miaknya ya Nah ini juga Dalam botol ini Seperti ini ya Baik Nanti Mudah-mudahan Insya Allah Jam 3 Ya Ataupun jam 2 Nanti akan Kita lakukan Memanaskannya ya Memanaskannya Yang kita lakukan Dengan alat tradisional Yaitu Bambu kuning Yang saya perkenalkan Tadi malam Baik Sekarang kita akan turun Kita lihat sekarang Ini pemandangan Di tempat saya Seperti ini Panasnya luar biasa Kalau tidak salah Ini Suhunya mencapai 30 36 32 32 32 Celsius Nah dia sekarang Ini bukan main Lagi panas ya Luar biasa Tuan dan puan yang Terahmatilah Ini sekarang Ya Saya tunjukkan dulu Tempat saya nanti Menanaknya Menanaknya Atau masaknya Ini alatnya Bambu Boleh kita gunakan Botol Botol seperti ini Sekarang airnya lagi mendidih Beginilah proses Untuk kita sterilkan dia Minyak lintah tadi Dan juga untuk Memasakkan 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 Seperti lendir Dan juga Seperti Ramu-ramuannya Agar dia masak Agar tidak terjadi Nanti Energi Pada kulit Batang Luka Santi kita Baik Sekarang Bukan hanya sekedar Kita Rebus Seperti ini saja Tetapi kita harus Mengaduknya sedikit Agar Lendir yang ada Di Dalam botol ini Ini masih Saya gunakan botol Agar lendirnya Mencair Begitu ya Tapi bukan mencair Tapi kita lihat Minyaknya Akan mengental Karena Seperti ini Minyaknya Mengental Oleh disebabkan Oleh Lendir Yang ada Pada lintah Baik Kita Sekarang kita Akan memasukkan Yaitu Minyak Yang lainnya Kedalam Wadah tradisional Yaitu Bambu kuning Sekarang kita Akan melakukan Proses Memasukkan Minyak lintah Yang telah Saya jemur Kedalam wadah Tradisional Ataupun Batang bambu kuning Yang saya buat Tadi malam Yang saya perkenalkan Tadi malam Bentuknya seperti ini Sekarang Kita Tuang Ataupun terlebih dahulu Kita aduk dulu ya Kita Akan mengambil Adukan dulu Nah ini Ada adukan Kita mengaduk Yang terlebih dahulu Agar Lendir Nah itu kita aduk Nah baik Setelah itu Baru kita tuangkan Kedalam Kedalam Wadah Ada Kelihatan Lintahnya Kelihatan Aduh Mohon dimaafkan ini Karena Proses pengambilan Gambar Gambar Bisa lakukan sendiri Aduh Lintahnya Kelihatan Oke Lintahnya Masih ada Di dalam Botol Dan juga kita Tambahkan lagi Ini Kita aduk juga Kita aduk juga Lalu Kita masukkan Kita tuang Kedalam wadah Seperti ini Oke Sekarang Sudah penuh Oke Sekarang Kita tinggal Menaruhnya Di Tempat Pemasakannya Seperti ini Airnya Mendidih Semua Kita masaknya Dengan Menggunakan Kayu Kebetulan Di tempat saya ini Banyak Kayu bakau Kayu bakau Saya mempangatkan Panasan juga Lumayan Kayu bakau ini Kayu bakau ini Sering Menjadi Kanaran Oke Sementara Ini sekarang Kita menunggu Proses Panasnya Minyak lintah Yang ada Dalam bambu Ini Kita masukkan Terlebih Kita masukkan Lagi Yaitu Racikan Bumbunya Nah Seperti ini Ini adalah Seperti daun jeruk Nipis Sudah Saya katakan Berkali-kali Mungkin sudah Saya ulang-ulang Bahasanya Dan jeruk nipis Biji jarak pagar Dan juga ada Cengkeh Sini Fungsi cengkeh Untuk memanaskan Yaitu Batang tongkasakti Oke Baik Sementara kita menunggu Kita lihat Ini dulu Yang tadi Yang sudah Saya panaskan juga Seperti ini Dia jadinya Seperti ini Ini Lintah yang tinggal disini Ini nanti akan kembali Kita jemur Dia nanti akan Mengeluarkan Miak lagi ya Walaupun tidak banyak Miaknya ada Begitu ya Nah itu ya Sekarang Kita cium dulu Aromanya khas ya Nah itu khas Baik Sekarang juga Mesti ada Tersisa Lintah Beberapa ekor Yang nantinya Akan saya Buat lagi Menjadi Miak lintah Oke Sekarang Sementara kita menunggu Yang kita masak Dengan Alat tradisional Teripanas Kita jedah Halus sejenak Kita jedah Sejenak dulu Nah Tuan dan puan Sekarang Air yang dalam Belanga Sudah mendidih Dan juga Miak Yang ada dalam Tabung bambu ini Sudah Panas juga Perlu juga Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Sudah mengental Sekarang Minyaknya Karena Panas Baik Sekarang Akan kita tuang Kedalam stopless Yang telah Saya sediakan Sudah Hano Maka kita akan Kita tuang Kedalam botol Stopless Nah Seperti terlihat Di dalam Video Inilah tempat Saya bekerja Ini saya Bekerja Di sini Membersihkan Rumah Ibadah ini Rumah Ibadah ini Di sini Saya bekerja Dan saya proses Minyak lintah ini Di tempat Saya bekerja Ini Yang sudah Jadi Sudah siap Dipasarkan Baik Tuan dan Puan yang Rahmat Allah Semoga Apa yang saya Sajikan ini Berumfaat Berumfaat Buat kita semua Dan juga Berumfaat Buat generasi Kita akan datang Insya Allah Mudah-mudahan Terima kasih Atas segala Perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh